Intro Dalam rangka evaluasi Adipura 2023 dan menyongsong Hari Peduli Sampah Nasional 2024, Pemkap Madiun menggelar aksi peduli lingkungan dengan tema Resik-resik bareng PJ Bupati Madiun dan masyarakat di wilayah kota Caruban. Jumat 19 Januari 2024. Kegiatan dimulai dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Penjabat PJ Bupati Madiun, Tontro, Pahlawanto, serta diikuti oleh segenap pimpinan OPD. Melalui kegiatan tersebut, PJ Bupati Madiun mengajak seluruh masyarakat untuk memiliki budaya peduli lingkungan, utamanya adalah di wilayah kota Caruban yang telah ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Madiun sejak tahun 2010. Kita akan mensemangati ya berkait dengan peduli lingkungan ini untuk membudayakan masyarakat Caruban itu peduli di hadap lingkungannya, utamanya membersihkan pada lingkungannya masing-masing. Dan tentunya tentang masalah keindahan ini adalah faktor utama. Bagaimana Caruban yang sudah kita tetapkan di ibu kota itu mampu menggerakkan ekonomi di masyarakat kita. Tentunya faktor kebersihannya adalah daya lingkungan pertama untuk daya tarik orang lain, daya lain itu berkunjung di Kabupaten Madiun. Nah inilah yang perlu kita lorakan di masyarakat di Kabupaten Madiun, khususnya di kota Caruban, agar selalu membiasakan peduli di hadap lingkungannya, utamanya berkait dengan masyarakat kebersihan. Dan ini sinergi dengan kebijakan dari pemerintah daerah. Menurutnya keindahan kota Caruban harus terus dipoles seiring dengan perkembangan zaman. Dengan begitu banyak masyarakat yang akan berbondong-bondong menuju Kabupaten Madiun sehingga investasi dan perekonomian masyarakat semakin bergeliat. Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Muhammad Sarowi menambahkan setiap orang yang datang ke Kabupaten Madiun akan menilai dari kota Caruban sebagai pusatnya. Dan kami berharap momen ini ada keberlanjutan dari semua masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Khusus di kota Caruban, kenapa kalau kita kegiatan ini kita fokuskan di kota Caruban? Karena memang seperti yang disampaikan beliau, Beliau P.J. Bupati bahwa kita sudah clear bahwa wilayah Caruban ini menjadi ibu kota Kabupaten Madiun. Sehingga harus siap lah seluruh masyarakat yang khususnya berada di wilayah Caruban. Ini ayo kita ciptakan wilayah Caruban menjadi sebuah kota baru pengembangan yang ada di Kabupaten Madiun. Terima kasih telah menonton!